Di akhir zaman, semua orang-orang Yahudi Bani Israel akan menjadi pengikut Dajjal. Ketika Dajjal muncul, orang-orang Yahudi sangat bahagia sebab sang Mesias yang mereka nantikan selama ini telah datang untuk menolong mereka. Di dalam agama Islam, Dajjal dikenal sebagai manusia yang buruk rupa dan buruk perilakunya. Dajjal memiliki mata sebelah yang buta, dan di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir. Kemunculan Dajjal Kelak juga akan membawa fitnah besar di akhir zaman. Menjelang hari kiamat, Dajjal Kelak akan muncul seraya membawa tipuan kenikmatan, yang mana dengan hal itu membuat banyak manusia tertarik menjadi pendukungnya. Dajjal juga membawa cobaan terdahsyat bagi tiap insan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemunculan Dajjal juga merupakan salah satu tanda dari terjadinya kiamat besar. Dajjal akan menapaki muka bumi dengan menyebarkan kerusakan di mana-mana. Makhluk ini akan meneror orang-orang beriman serta mengalihkan mereka agar kufur kepada Allah. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sejak Allah SWT memperbanyak keturunan Adam AS, belum pernah ada fitnah di bumi sebesar fitnah Dajjal. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah pasti mengingatkan umatnya dari Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir, dan kalian adalah umat terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, kegelisahan Nabi Muhammad itu disebabkan oleh umat manusia yang diterpas sejumlah musibah berat, dan keadaan bumi akan dilanda kekeringan serta kelaparan hebat. Sehingga, hal ini memungkinkan menjadi faktor umat manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dalam riwayat dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, sejak tiga tahun sebelum munculnya Dajjal, manusia akan ditimpa berbagai cobaan berat, salah satunya adalah bencana kelaparan. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk mengurangi turunnya hujan sampai sepertiga. Allah juga memerintahkan bumi untuk mengurangi tumbuh-tumbuhannya sampai sepertiga. Di tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk mengurangi turunnya hujan sampai dua per tiga. Dia pun memerintahkan bumi untuk mengurangi tumbuh-tumbuhannya sampai dua per tiga. Pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan sama sekali. Dia juga memerintahkan bumi untuk tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan hijau sama sekali Dengan demikian, orang-orang yang susah penghidupannya pasti binasa Kecuali jika Allah berkehendak lain Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Husaimah dan Hakim Lantas, siapa sejakah yang menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman kelak Berikut fakta dan penjelasannya Pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang kaum Yahudi Mereka kelak akan menjadi pasukan inti Dajjal Dan akan mengakui Dajjal sebagai Tuhan yang layak disembak Orang-orang Yahudi memang sejak lama telah menanti kedatangan sang Mesias yaitu Dajjal Nabi Muhammad pernah bersabda Kaum Yahudi Ashbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70 ribu orang Mereka memakai pakaian taylasah Hadis riwayat Muslim Pengikut Dajjal yang kedua adalah para kaum wanita Kelak, akan banyak pengikut Dajjal yang berasal dari golongan kaum wanita Sebab, kaum wanita memang mudah terpengaruh oleh Dajjal Dibanding yang lain karena yang paling intens mengikuti tren, mode, juga gaya terbaru Nabi Muhammad pernah bersabda, Dajjal akan datang ke kawasan ini di Markona Sebuah lembah di Madinah Dia datang dari Toif Kebanyakan yang keluar mengikutinya adalah kaum wanita Sampai-sampai orang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya Dan mengikat mereka karena dia khawatir mereka keluar menemui dan mengikuti Dajjal Pengikut Dajjal yang ketiga adalah orang Badui yakni kaum pengembara yang Tinggal di padang pasir sebagai penggembala Nabi Muhammad bersabda Salah satu fitnah cobaan Dajjal adalah dia berkata kepada orang Badui Bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Dia menjawab Ya, kemudian, setan menyerupai ibu dan ayahnya dan berkata Wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhanmu Hadis riwayat Ibnu Majah Pengikut Dajjal yang keempat, yaitu orang non-Arab atau manusia dari berbagai negara lain Dimana, mereka kelak akan berperang dengan kaum muslimin Begitu pula dengan penganut agama lain, mereka akan menjadi pengikut Dajjal Kisah Dajjal memang memiliki hubungan dengan umat Yahudi di akhir saman Merujuk konsep teologi Yahudi disebutkan Bahwa Yahudi harus utama tidak mengakui Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan Mereka berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam bukanlah Mesias Dengan alasan bahwa Nabi Isa tidak memenuhi nubuat mesianik yang tertulis di dalam kitab tanah Bagi umat Yahudi, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah Isa bin Maryam Sebagaimana keyakinan Islam atau Yesus Kristus sebagaimana keyakinan umat Kristen Akan tetapi, yang ditunggu-tunggu umat Yahudi adalah Mesias lain yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah Dalam buku, The Diary of Dajjal, karya Noriaga dan Archenar disebutkan Bahwa kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu umat Yahudi Bani Israel Dajjal kelak akan memimpin umat Yahudi di akhir saman Mantan ketua Rabi Israel yaitu Yisrael Meirlau Dia pernah berusaha meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa sampai tiba waktunya Mesias Dajjal datang Dan mereka cukup suci untuk memasuki Baitul Magdis Palestina yang diyakini sebagai tempat kuil Sulaiman Padahal faktanya, kuil Sulaiman itu hanya mitos Yang benar adalah Nabi Sulaiman mengembangkan pembangunan masjid yang kini dikenal dengan Masjid Al-Aqso Al-Aqso pertama kali dibamun Nabi Ibrahim, riwayat lain dibamun Nabi Adam Kemudian diteruskan oleh Nabi Yaakob, lalu direnovasi oleh Nabi Dawud, dan diperluas oleh Nabi Sulaiman Masjid itu terus mengalami renovasi hingga di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khotob dan Khalifah Islam Jika hari ini Zionis Israel menguasai Palestina dan memerangi warga Muslim Palestina Maka di akhir zaman nanti, kelak mereka akan binasa bersama Dajjal yang mereka tunggu-tunggu Inilah nubuah Nabi tentang keadaan umat Yahudi dan Dajjal di akhir zaman nanti